selamat menikmati banyak orang melihat terbang jadi menurut warga tadi itu banyak yang keplok-keplok ada ular terbang terus masyarakat menyebutnya itu belorong itu awalnya katanya diawali dengan tanah longsor ya betul, tanah longsor longsor sampai longsor itu doyong, sampai sakit biop terus menyebutnya itu belorong arahnya itu dari mana pak? dari mereka itu arahnya mereka itu suko kembang suko kembang suko menceroknya ada di situ sangking surwan surwan itu pun di pak? mereka gampang-gampang ini ini surwan berarti panjang pak ini terbangnya terlihat jelas pak ya iya nah ini mohon maaf dengan bapak siapa pak panjangan pak? bapak mukajin bapak mukajin warga sini pak ya iya ini di desa apa pak? ikut wilayah pojok kerite pak ya? pojok kerite ya? ya pak terima kasih pak ya iya pak pak setelah naga terbang itu berarti terus ada batu di sungai itu pak ya? setelah ada naga terbang itu? iya 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 ada batu niku dan suko niku belorong niku nggak ada batu jadi setelah ada kejadian naga terbang itu di keploi tiang-tiang niku lalu ada batu ada batu yang ada di sungai itu pak ya? ceritanya seperti itu pak ya? iya terima kasih pak ya? iya dengan bapak siapa kali? mukajin bapak mukajin kali bapak muliono muliono bagaimana terus pun pak mukajin dan pak muliono nah bapak-bapak ini saksi mata ya? yang dulu pernah melihat naga terbang atau ular bertapa yang berada di sungai itu jadi tempat ini perbatasan antara ngajuk dengan jombang jawa timur jadi seperti ini ya kalau belusukan di hutan-hutan itu jadi harus berani merusuk-merusuk jadi belusukan seperti ini kalau nggak kulina itu nangis ya karena ya seperti ini disini itu tempatnya adem sekali jadi saya ini berada di atas gunung disini itu masih banyak hewan-hewan aneh-aneh itu seperti garangan, luak itu masih banyak sekali disini nah ini saya akan turun lagi karena situsnya itu nyelempit ya situsnya itu nyelempit berada di hutan-hutan nah disini ada sebuah sungai gunting nah ini saya akan masuk sungai jadi sungai disini tuh itu tanahnya campur batu terus batunya itu juga putih seperti kapur seperti gamping itu ya nah ini saya akan masuk ke situsnya nah disitu ada sebuah fosil atau ular naga atau batu ular naga nah ini itu ya Mas Roni ya nah disitu ada sebuah Mas Roni yang punya channel Pojok Glide TV ini ceritanya bagaimana Mas menurut warga itu menurut warga dulunya disini tuh ada semacam itu Mas naga oh naga naga itu terbang dari arah sana ya terbang melintas disini kebetulan warga itu pada tandur jagung oh tandur jagung ya itu waktunya itu hampir maghrib jadi banyak yang melihat banyak yang melihat ya banyak yang melihat terus berteriak-teriak woi itu apa itu apa loh di Barokong Jawa itu aku apa itu apa melintas sini melintas sini ini nah terus ini dinamakan naga bertapa naga bertapa naga bertapa wooo bilangnya naga bertapa wooo jadi ini ya ini namanya naga bertapa wooo sudah menjadi batu ini wooo iya wooo wooo ini wooo ini posisinya itu melungker wooo ini wooo wooo big green .. up elongkernya itu menggubungí sindi mah ya kok went huis tengendalane penggabungi yang lainnya ini mitlel di bawah sungai ini ya Seperti ini Jadi ini suatu Ular naga ya Menurut warga itu Yang sedang bertapa menjadi batu Disini Jadi posisinya itu Melungker ya ini Ini yang separuh itu Mendelep di sungai ini Ini batunya Seperti ini Oh ini buntutnya Posisinya Mubung Sedal Sedal kucol Sedal kucol Sedal kucol Sedal kucol Sedal Oh kita tengah-tengah Oh Anu belum kere Kencengnya belum kere Oh ini kencengnya belum kere Ternyata ini Ternyata ini Ular Oh Kucolnya di tengah-tengahnya Ada itu loh Oh kucolnya Mungkin kepala ini Iya Kepala ini Kepala ini Ini ledang Seperti itu kayak Menunjukkan darah Itu kayak sendak Oh Ini kencengnya belum kere Ini sudah memfosil Loh ini Oh ya sudah memfosil Ini bisa jadi Kepalanya Mungkin ya Oh iya fosil Loh ini ya Loh seperti ini ya Ternyata ular Tertapa Posisinya Posisinya itu Nganum Melungker Oh melungker Posisinya Di tengahnya Ini ada Benda Itu putusannya Di sana Ada batu Batu seperti Kayak ini ya Kalau di tengah ini Ini paling agai Dia bunter Posisinya Jadi posisi ini Melungker Loh ini Nah ini ya Jadi ini suatu Kakjaipan dunia Ular yang menjadi Batu Ini apa nih Mas Rony Oh sabungannya Oh iya Oh pasti sini Mendelep Oh iya Oh iya Ini sabungannya Jadi ini Tepatnya berada Di sungai Dulu ceritanya itu Warga itu Sering melihat Naga terbang Sering terbang Keleang Jadi ceritanya dulu tuh Ada yang melihat Ular naga terbang Disini Lalu ada Batu ini Dulu ceritanya itu Dulu itu ceritanya Ada naga terbang Disini Lalu ada Sebuah batu Disini Ceritanya itu Jadi tepatnya Berada di sungai Disini tuh Banyak fosil-fosil Kerangnya juga Disini Jadi disini tuh Banyak Batu-batu Kerang Fosil Loh Seperti ini Loh Ini fosil-fosil Semua ya Ini ya Loh Gak nyangka Disini banyak Fosil-fosilnya Jadi ini adalah Sebuah batu Ular Menurut Menurut Warga Dulu tuh Ada sebuah Ular naga Disini Yang bertapa Terus ini potongannya Ini potongannya Ini potongannya Ini potongannya Ini berarti Buntut Ini buntutnya Nah ini buntutnya Terus yang sebelah sana Terus yang sebelah sana itu Yang badannya Seperti ini Seperti ini ya Jadi ini sisiknya ini Ini sisiknya Nah ini posisnya melungker Terus ini ada pelungkeran juga ini Yang tengah Tahu dimana ada Beganda Jadi Sama-sama Perprofesi Sama-sama Pertintas Pertintas Tenggara Ini ya Ini yang kita Kita tidak Bagaikan Karena Di sana Mas Rony Ada Kalau Mas Rony Mas Rony Yang antarkan Saya Kelakuan Yang ini Ketika Ini Siap Terima kasih